Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Saya Yusuf Mansur suka terharu ya Menetes air mata Melihat, menyaksikan Dari jarak yang teramat dekat Taman-taman surga di pesantren Darul Quran Anak-anak kita, anak-anak ayah, bunda Adek-adeknya para kakak Ponakan-ponakannya para paman dan bibi Cucu-cucunya para kakek dan nenek Alhamdulillah Semua kemudian Membentuk halako-halako Membentuk grup-grup kecil Dan saling menderes Quran Menghafalkan Quran Mempelajari Quran Dan ada kemudian Kakak kelas, senior Atau ustaz-ustazanya Yang kemudian memimpin Halako Quran itu Inilah yang saya sebut dengan Taman-taman surga kecil Kebahagiaan ini Harus jangan cuma milik Santri-santri Darul Quran Harus tidak cuma terjadi Di pesantren Darul Quran Tapi juga di rumah-rumah kita Di pengajian kita Di kantor-kantor kita Di pabrik-pabrik kita Di sekolah-sekolah yang lain Di perkumpulan-perkumpulan kita semua Bahkan Taman surga ini Harusnya Juga kita bikin Di hati kita Sederhana Taman-taman surga Adalah taman dimana Kita bisa mendengar Dan memperdengarkan Al-Quran ul-Karim Kita bisa membaca Dan membacakan Al-Quran ul-Karim Kita bisa belajar Dan mengajarkan Al-Quran ul-Karim Kita bisa dekat Dengan Al-Quran ul-Karim Itulah Taman-taman surga Alhamdulillah Dengan izin Allah Kami Dari Darul Quran PPPA Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Punya cara Tahfiz intensif Yang menjadi wasilah Buat teman-teman semua Menghafalkan Al-Quran ul-Karim Secara istiqomah Dengan metode yang benar Meskipun tanpa guru Yang nyata Ada di depan kita semua Taman-taman surga ini Kemudian Kami akan ajak Semua kawan-kawan Untuk menciptakan Taman-taman surga itu Di tempat Masing-masing Wasilahnya Adalah website ini Website Tahfiz intensif ini Insya Allah Mudah-mudahan Selama 70 hari Kedepan kurang lebihnya Atau 71 Atau 72 Atau 75 hari dah Mulai hari ini Kita insya Allah Akan Menghadirkan Taman-taman surga itu Di lingkungan kita Baik itu Perkantoran Fabrik Perusahaan-perusahaan Pasar-pasar Kiosk-kiosk Toko-toko Lembaga-lembaga Pendidikan Lembaga-lembaga Kemudian Keorganisasian Perumahan-perumahan Hingga kemudian Taman-taman surga itu Juga hadir Dalam rumah kita Dan hadir Di hati dan pikiran kita Dengan kita sama-sama Ikut meramaikan Syiar Quran Ya Dengan kawan-kawan Kemudian Ikut Program 70 harian Menghafal surah Qaf Insya Allah Taman-taman surga itu Hadir Bersama pemilik surganya Kalau kemudian Pemilik surganya Sudah hadir Kiranya apa sih Yang menjadi hajat kita Kecuali Allah akan tolong Apa yang menjadi masalah kita Kecuali juga Allah akan tolong Apa yang menjadi dosa kita Kecuali Allah juga akan ampunin Apa yang menjadi keluhan kita Insya Allah Allah pemilik surga Insya Allah ada bersama kita Karena kita sedang menetap Buri Quran Sedang berusaha Untuk membaca Dan menghafalkan Quran Sedang berusaha Untuk mempelajarin Mengajarkan Al-Quran Insya Allah Selamat bergabung Di 70 harian menghafal surah Qaf Dibikin santai Dibikin rileks Tahfiz intensif ini Saudara anak Qaf Tidak ada kegiatan menghafal sebenarnya Yang ada adalah Hanya mendengar Mendengar Dan mendengar Berulang dan berulang Membacanya Membacanya lagi Membanyi terus Berulang dan berulang Tau-tau Apalagi nanti Yang kita akan dengar Suara Seorang Sheikh yang mulia Yang dimuliakan Allah Sheikh Al-Ghamidi Orang yang ikhlas Betul Waktu diundang Wisuda Akbar Tempor itu ya Beliau itu datang ke Indonesia Tiket Nga mau dibeliin Dan nga mau dipulangin Duitnya Ketika kemudian Kami sodurkan uang Kepada beliau Sheikh Nah Ini dia Bukan buat antum Buat keluarga antum Apa dia bilang La Rizikuna minallah Riziki kami buat Allah saja Dari Allah saja Allah Artinya Dia datang kemari Dia bilang Bukan buat kita Buat Allah Maka riziki kami untuk Allah Kenapa harus kemudian minta ganti Oh kami memberinya kepada Allah Itu dia Sheikh Al-Ghamidi Itu dia Sheikh Al-Ghamidi Allahu Akbar Kemudian kami cari jalan Supaya uang itu Tetap diterima oleh beliau Tidak tanggung-tanggung Kemudian kami menaikkan jumlahnya Sehingga menurut kami Cukuplah Untuk mengatakan Kepada kami Sheikh Nah Ini bukan keluarga antum Bukan buat anak-anak turunan antum Dan istri antum Tapi ini buat sekolah antum Dia punya sekolah tuh Di Damam Ya Di Saudi Arabia sana Ya Kota yang Sejuk Udah mau ke Bahrain Ya Kemudian kota yang tenang Kota pendidikan Ini buat sekolah antum Sheikh Nah Sebagaimana yang kami ketahui Sheikh Al-Ghamidi Ini juga banyak menolak Bantuan-bantuan dari pemerintah Dia punya sekolah Masih ngontrak gedungnya Jadi kami bilang Sheikh Nah ini ada 250 juta Dari masyarakat muslim Indonesia Buat sekolah antum Apa katanya? Jangan Buat disini saja Buat dakwah di Indonesia saja Madrasah kami Juga sudah ada yang punya Allah subhanahu wa ta'ala Wuih Lihat ya Bagaimana kemudian nanti Suara Sheikh Al-Ghamidi Kemudian diperdengarkan Nama Allah Kesantero bumanya Allah Bahkan ketika dia Masih muda Dan masih hidup Apalagi Ya Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga mencintai Dan menyayangi kita Dengan wasilah suara Sheikh Al-Ghamidi ini Suara yang juga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang saya bilang Lalu ada cerita dikit nih Akhirnya kami cari cara lagi Kami kasih bingkisan kecil Kemudian kami bilang Sama pengantar Tolong Ini bingkisan Taruh di atas pesawat Berikan kepada Sheikh Al-Ghamidi Di atas pesawat Supaya dia tidak ada alasan Menolak Tahu gak Gitu kami pamit Sheikh kemudian Masuk ke dalam pesawat Lima menitan kemudian Sheikh Al-Ghamidi Telepon di atas pesawat Ya Yusuf Mansur Ya Sheikh Yusuf Mansur Sudahlah Saya pokoknya Sudah ada Allah Tenang saja Saya Sudah ada Allah Tenang Tenang saja Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencukupkan Rizki saya Tolong segera kirim Nomor rekeningnya Yusuf Mansur Rekeningnya Darul Quran Saya akan Transfer balik Senyampainya saya Nanti di Rumah saya Subhanallah Bergetar saya Nah Selama 70 harian Kedepan Insya Allah Suara yang akan Saudara-saudara Dengar Yang saudara akan Belajar ini Adalah suaranya Sheikh Al-Ghamidi Seperti yang Saya ceritakan ini Insya Allah Kalau kita ketemu Guru yang berkah Berkah pula Dan hebatnya lagi Guru ini masih hidup Ya Walaupun nanti Teman-teman ada yang mendengar Juga setelah beliau mendengar Seakan-akan tetap hidup Dan saya sudah bilang Kepada beliau semua Nanti kami Indonesia Dan dunia Akan belajar Lewat suaranya Sheikh Kami akan Bikin Setiap Penggalan Nafas Suara Sheikh Ketika Membaca Al-Quran Akan kami Set Menjadi Berbilang-bilang Pengulangannya Di Tafis Intensif Sedikit pengulangan Itu 30 kali Total-total Nanti pengulangannya 65 kali Masa iya Kemudian kita tidak bisa hafal Dengan Apa namanya Ayat-ayat Potongan-potongan Yang sudah Kemudian diulangi Minimal 30 Sampai 65 kali Masa iya sih Kita tinggal menyiapkan Hati kita saja Untuk mendengar Pikiran kita saja Untuk mendengar Telinga kita saja Untuk mendengar Dan karena inilah Saya mengajak teman-teman semua Untuk mendengarkan Dan mengikuti Kemudian program 70 harian Kita menghafal Surah Qaf Insya Allah Tidak hari ini kita memulainya Tapi kita akan memulainya Insya Allah 1 Oktober Oke Kita akan memulai Tanggal 1 Oktober 2015 2015 Insya Allah Kita akan mulai Tanggal 1 Oktober 2015 Di Santri Tafis Online Atau di Tafisintensive.com Atau di Yesupmasur.com Insya Allah Di wisatati.com Dan di semua website Kami Termasuk juga lewat Paytrain Lewat SMI Selamat Morning Indonesia Lewat Miracle Dan lewat Semua nanti Hal Kita akan kirimkan linknya Supaya teman-teman Kemudian bisa Mempelajari 70 harian Kita menghafal Surah Qaf Surah Qaf ini juga Adalah surat yang Dicintai Betul oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gini ya Kita kan Kalau ketemu orang besar Kita akan tanya kan Dia sukanya apa sih Hobinya apa sih Betul gak Apa sih yang difavoritin Kalau baju yang disukain merah Kita ikut merah Baju yang disukainya Kuning-kuning Modelnya begini Begini Modelnya begitu Begitu Aram Rambutnya Jalannya Cara ngomongnya Iya kan Kita akan betul-betul Tiru orang-orang yang kita Nge-fence kepada dia Orang-orang yang kita Kagung kepada dia Orang-orang yang kemudian Kita merasa Dia orang besar Kita harus ikut jalannya Dia orang terkenal Dia orang terpandang Dia orang hebat Yang harus kemudian Kita juga ikuti jalannya Ikuti kemudian kehidupannya Tentu Sebaik-baiknya Contoh Sebaik-baiknya Harus diikuti adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Saudara-saudara yang Rahmati Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat cinta Kepada Surah Qaf ini Sangat cinta Kepada Surah Qaf Sampai-sampai Surah Qaf ini Surah kelima puluh Sampai-sampai Menurut Imam Muslim Rasulullah ini Rasulullah ini Senang membaca Surah ini Pada rokaat Pertama Salat subuh Dan Salat hari raya Bahkan menurut Abu Daud Al-Bayhaqi Dan Ibnu Majah Banyak saksinya Yang mengatakan Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca Surah ini Pada tiap-tiap Khutbah Jumat Riwayat 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 Ini menunjukkan Rasulullah Mencintai surat ini Dan karena Saking seringnya Rasulullah Membaca surat ini Akhirnya Banyak sahabat-sahabat Yang menghafalnya Nah surat inilah Yang akan kami bawa Kepada saudara-saudara semua 70 harian Kita menghafal Surah Qaf Yuk Kita hadirkan Taman-taman surga Di rumah kita sendiri Di hati kita Di pikiran kita Langsung Bersama pemiliknya Ya ini Allah Jalilah Jalalu Insya Allah Bahkan kita hadirkan Di lingkungan kita Hadirkanlah Di kantor-kantor saudara Di pabrik-pabrik saudara Di pertokohan saudara Di pergudangan saudara Di sekolah-sekolah saudara Di pesantren-pesantren saudara Di semua lembaga saudara Di negeri ini Di semesta ini Ayo Bismillah Kita kemudian Ya nanti di akhir Apa namanya Agenda kita ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan suara kita Ketika membaca Surah Qaf ini Seperti suaranya Saya gomidi Insya Allah Nggak ada yang nggak mungkin Nggak ada yang nggak mungkin Insya Allah Dan nanti Saya Yusuf Mansur Akan mengantarkan saudara Kesetiap potongan Nafasnya Saya gomidi Kesetiap Penggalan ayat Yang dibacakan oleh Saya gomidi Ma'at tadabur Ima'at terjama'a Ima'afah mil'Quran Ya ini bukan Cuma hafalnya Tapi berikut juga Penghayatannya Pengertiannya Maknanya tentang surah Qaf Yang dipelajari Insya Allah Senyampenya Sebisanya Insya Allah Ya Baik Titip salam Buat semua Calon-calon santri Darukuran Yang bisa daftar sekarang Daftar sekarang Yang bisa inden sekarang Inden sekarang Yang bisa bayar sekarang Bayar sekarang Untuk kemudian jadi santri Satu Dua Tiga Empat Lima Enembahkan Sepuluh tahun Yang akan datang Kalau bisa daftar sekarang Sekarang Pastikan Dari awal Dengan izin Allah Memang mau ngapel Quran Pastikan dari awal Kemudian pengen bantu Yang lain Dengan biaya saudara-saudara semua Betul Saya nyaranin banget Saya bilang sama teman-teman semua Udah lah Santri inden itu bagus Udah daftar sekarang Bayar sekarang Kenapa Jadi sedekah juga kok Oh bisa aja nih Bukan bisa aja Emang benar Duitnya saudara tuh Kalau nanti baru masuknya Tahun 2020 Misalkan duitnya Ya Kan gak bisa dipakai Dari sekarang Buat bangun-bangun apa Yang bisa dibangun Di dalam Quran Nah dengan saudara nih Misalnya saudara Anaknya Sekarang kelas 4 SD Ya Kelas 3 SD Kelas 5 SD Atau bahkan kelas 1 SD Atau bahkan TK Ya Tapi daftarin sekarang Untuk SMP-nya nanti Di dalam Quran Anak masih di kandungan nih Daftarin aja Buat SD-nya di dalam Quran Bayarnya sekarang Kenapa Nah Kan duit itu nanti Jadi asrama Jadi masjid Jadi pusat olahraga Jadi pusat kesehatan Dan kebugaran Jadi kemudian Taman-taman Jadi dormitori ya Jadi kelas-kelas Jadi masjid Jadi kemudian Gaji guru yang sekarang Wah Belum masuk aja Udah sedekah Kan gede banget Wah Ustaz nih itu punya Ustaz Bukan Dari Quran Dari Quran Memang lembaga wakaf Cabangnya juga banyak Bukan cuma disitu Ada dimana-mana Ada yang bayaran Yang gratis Yang gak mampu Yang gak usah bayar Tapi yang gak mampu Jangan minta beasiswa Mintanya zikir Wirit Amalan apa Yang membuat kami Ya Ustaz Bisa bukan cuma Nyekolahin anak Dari Quran Atau dimana saja Tapi kami bisa memberikan Beasiswa Ya saya lebih suka begitu Nah surat kof Akan bicara juga Tentang rezeki Surat kof Akan bicara tentang Perubahan gitu Surat kof Akan bicara tentang Hal-hal yang seperti ini gitu loh Menjadi booster Boom gitu Yang akan membuat Saudara-saudara semua Berubah Saya Ngamalin surat kof Bener Demi Allah Saya ngalamin Ngalamin Kemudian perubahan Karena ngamalin surat kof Beneran Beneran Tahu seminar Yang judulnya How to catch opportunities How to nangkep opportunities Emang dari mana itu Seminar itu ada E-book ya Yang judulnya How to nangkep opportunities How to nangkep peluangs Peluangs Pake S Jama Eh bukan single soalnya How to nangkep peluangs Itu dari surat kof Dari surat kof itu Mau saya bacain sedikit suratnya Ayatnya Dimana itu Dari mana kemudian Saya bisa menggali Fenomena nangkep opportunities Nangkep peluangs Nah Dari surat kof itu Dari mulai ayat 6 Insyaallah Sampai ayat 11 Saya bacain dikit ya Di mukadema ini Saya bacain dikit Di tausia pembuka ini Pengantar saudara-saudara semua Mempelajari Selama 70 harian Menghafal surat kof Dan surat kof ini pula Yang insyaallah Akan menjadi Surat Untuk wisuda akbar Tahun 2016 Insyaallah Ayo Buka Qurannya Yang bisa buka Quran Ayat 6 Sampai kemudian Ayat 11 Surat kof Ayo Aapun Aroba Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah